Oke, tadi kita udah banyak bahas soal akademis dari pihak sekolah, dari apa yang bisa sekolah lakukan untuk anak-anak kita gitu. Tapi di luar itu bukan cuma dari segi akademisnya aja, tapi si anak ini juga bisa berhasil kalau dia memiliki soft skill. Soft skill itu contohnya seperti rasa percaya diri, kesabaran, rasa tenang. Nah, pentingnya tingkat kesabaran itu sendiri dilatih di Global Sevilla di mindfulness. Seperti yang kita tahu, itu menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di Global Sevilla dan itu efeknya banyak banget. Dan kalau orang tua, maksudnya kayak saya pun gitu, kalau lagi kayaknya hektik banget, dia mengajarkan saya untuk kayak breathing in and out. Dan itu lucu banget gitu, dan ternyata itu diajarkan oleh Global Sevilla di kelas mindfulness-nya gitu. Karena anak saya ajarin ke saya, jadi saya akhirnya curious untuk tahu apa sih gitu, maksudnya ini mindfulness apa nih gitu. Akhirnya saya datang ke sekolah, saya tanya, ini sebenarnya apa sih meaning dari mindfulness itu sendiri? Oh bu, ternyata diajarkan untuk anak-anak tuh biar bisa lebih sabar. Dan dari situ dia akan membangun rasa percaya dirinya dan lain-lain.